Intro Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen Sekelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke, hari ini di tanggal 28 ya di bulan Juni 2023 Dan seperti biasa, kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian guys Karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita Oke, kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari Global Crypto Market Cap Seperti yang terlihat dari data coin market cap disini Menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,24% Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih merah di 0,8% ya Kemudian untuk Ethereum juga masih merah di 1,13% BNP juga merah di 1,86% SRP juga merah ya di 0,77% Kemudian kalau kita lihat disini, rata-rata untuk pergerakan altcoin dalam waktu 24 jam ini Tidak terlalu berbeda ya dari Bitcoin guys Hanya Bitcoin Cash saja yang masih menunjukkan kenaikannya Dan ini keren banget Dan rata-rata pergerakannya disini ya Antara 0-1% saja yang untuk perubahannya guys Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya Dari chart disini kita bisa lihat untuk time frame dailynya Untuk close candle-nya kemarin ini sempat hijau ya Tapi sudah ada koreksi guys dan kita doakan aja semoga trend positif ini masih berlanjut ya Dan seperti yang sudah kita prediksikan ya Untuk beberapa hari kemudian mungkin akan membentuk sideway dulu guys Karena pasar juga masih menunggu perkembangan terbaru ya Khususnya untuk pengajuan spot Bitcoin ETF dari BlackRock ya Dari SEC Apakah akan disetujui atau enggak guys Selain itu sentimen-sentimen positif ya Juga sudah mulai terlihat dengan adanya pengajuan dari BlackRock ini ya Ini menarik untuk diikuti guys Dan seperti biasa untuk DCA kalian bisa tunggu di harga sekitar Rp30.000 Atau lebih konservatif lagi di sekitar Rp29.500 ya Atau yang lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di harga Rp28.000 guys Itu untuk rekomendasi DCA Dan tentu saja untuk pergerakan Bitcoin ini ya Kita masih mencari beberapa informasi khususnya untuk beberapa hal yang berkaitan dengan Bitcoin disini ya Seperti yang dilansi dari harian Bitcoinis Dimana disini ada beberapa peristiwa yang penting ya Yang harus kita perhatikan untuk Bitcoin memasuki tahun 2024 nanti guys Jadi menjelang tahun 2024 ini dan antisipasi seputar halving Bitcoin berikutnya ya Terus berkembang guys Dimana investor crypto menjadi semakin bullish Namun untuk halving meskipun mungkin merupakan peristiwa paling penting ya Untuk setiap pasar bullish Bukanlah satu-satunya peristiwa besar yang harus diperhatikan oleh para investor guys Jadi berikut ini adalah peristiwa-peristiwa besar lainnya yang dapat membuat atau menghancurkan harga Bitcoin ya Saat pasar menuju ke arah yang mungkin akan menjadi pasar bullish yang memecahkan rekor Pengajuan ETF Bitcoin oleh manajer aset bernilai $3.000 dari BlackRock ya Telah mengguncang pasar hingga ke intinya guys Dan euforia awal pengajuan tersebut membuat pasar melonjak Tetapi ketika investor mulai tenang Peristiwa-peristiwa baru muncul di depan mata yang dapat menjadi momen yang menentukan bagi harga aset digital ini guys Dalam sebuah utas tweet ya Salah satu pendiri dari PerPortokol Memaparkan garis waktu untuk pengajuan ETF Spot BlackRock Serta tanggal-tanggal pentingnya dalam garis waktu ini guys Tanggal pertama dari tanggal-tanggal ini adalah 28 Juni ya Hari ini yaitu saat pengajuan iShares akan dipublikasikan di Federal Register untuk dikomentari guys Dan sekarang ini mungkin tidak sepenting tanggal lain di utas tweet Tetapi ini akan membantu memberikan panduan tentang bagaimana perasaan pasar terhadap ETF Spot Bitcoin ini Tanggal penting berikutnya adalah 12 Agustus 2023 ya Dimana tanggal yang merupakan tenggat waktu pertama bagi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC Untuk memberikan tanggapan terhadap pengajuan ETF BlackRock ini Ada tiga kemungkinan ya untuk hal ini guys Regulator akan menentu juwi menolak atau memperpanjang keputusannya selama 45 hari Memberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkannya Untuk kemungkinan ketiga ya Jadi kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan tanggapan komisi sebelumnya yang terhadap pengajuan serupa guys Kemudian untuk memasuki tanggal 26 September 2023 Yang merupakan tanggal berikutnya ya bagi SEC untuk memberikan keputusan jika diperpanjang selama 45 hari Sekali lagi tiga opsi yang sama terbuka untuk regulator Tetapi kali ini SEC dapat memilih ya untuk memperpanjang keputusannya selama 90 hari guys Jika SEC diperpanjang lagi tanggal penting berikutnya ditempatkan pada 25 Desember 2023 Dan juga diberikan tiga opsi yang sama yaitu menyetujui menolak atau memperpanjang Namun ini akan menjadi yang terakhir kalinya ya regulator dapat memperpanjang keputusannya Tetapi hanya selama 60 hari guys Dengan asumsi SEC mengambil ketiga kesempatan untuk memperpanjang Maka SEC hanya memiliki dua opsi Yaitu menolak atau menyetujui ETF pada 23 Februari 2024 nanti guys Jika SEC menyetujui permohonan tersebut Hal ini jelas akan baik untuk pasar dan dapat memicu dimulainya rally bullish Jika regulator memutuskan untuk menolak ETF Hal ini dapat membuat pasar jatuh dan menyebabkan harga Bitcoin dan aset digital lainnya jatuh guys Namun kabar baiknya adalah Bitcoin halving akan segera terjadi Dan menunggu untuk terjadi pada 25 Maret 2024 nanti Halving dari Bitcoin akan dengan cepat menghentikan pendarahan yang dipicu oleh penolakan SEC ini Dan memberikan sentimen positif yang cukup bagi pasar kripto untuk mulai pulih Meskipun persetujuan dari ETF BlackRock yang bertempatan dengan halving Bitcoin Akan membuat pasar tumbuh dengan cepat dan mencapai level tertinggi baru Lebih awal dari yang diharapkan Namun demikian penting bagi investor untuk mengamasi tanggal-tanggal ini Karena dapat mempengaruhi harga Bitcoin di masa mendatang Di sisi lain Bitcoin masih berjalan dengan baik Meskipun ada perlambatan momentum di pasar Mata uang kripto ini masih bertahan di atas 30.600 dollar pada saat artikel ini ditulis Dengan kenaikan sebesar 14% dalam seminggu terakhir saja Jadi kita masih menunggu kira-kira bagaimana akhir dari ETF Bitcoin ini Karena akan sangat berpengaruh sekali terhadap Bitcoin Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lanjut dari harian Cointelegraph Di sini informasikan bahwa Riot Platform ini akan menambah 33.000 penambang Bitcoin Menjelang pengurangan separuh pada tahun 2024 Atau halving di 2024 nanti Jadi rig baru ini akan menambah 7,6 EH per second Pada kapasitas penambangan mandiri perusahaan Tetapi tidak akan dipasang hingga kuartal pertama 2024 Riot Platform yang merupakan salah satu perusahaan penambangan Bitcoin terbesar di dunia Yang telah membeli 33.280 penambang Bitcoin generasi berikutnya Untuk fasilitasnya di Texas dengan biaya 162,9 juta dollar Rig yang bersumber dari produksi penambangan microbit Akan meningkatkan kapasitas penambangan mandiri perusahaan Sebesar 7,6 EH per detik guys Dan datang sebelum siklus halving Bitcoin berikutnya Yang akan berlangsung pada pertengahan 2024 nanti CEO dari Riot Platform yaitu Jason Les menyatakan pada tanggal 26 Juni Bahwa kesepakatan tersebut akan meningkatkan kapasitas penambangan mandiri perusahaan Menjadi 20,1 EH per second setelah mesin-mesin tersebut dipasang pada kuartal pertama 2024 Dari 33.280 mesin sekitar 8.320 adalah model M56S Plus Dengan kecepatan hash di 220 THz per detik Sedangkan 24.960 M56S Plus Plus lainnya sedikit lebih terkenaga ya Dengan kecepatan di 230 THz per detik Namun mesin-mesin tersebut tidak akan tiba hingga Desember Dan penyebaran penuh para penambang tidak akan selesai hingga pertengahan 2024 Riot menyatakan bahwa mereka juga dapat membeli 66.560 model M56S Plus Plus Sebelum 31 Desember 2024 Menambahkan 15,3 EH per detik pada kapasitas penambangan mandiri perusahaan Dan perusahaan dapat memilih untuk menggunakan opsi ini secara keseluruhan atau sebagian Sementara itu pada tanggal 21 Juni penambangan Bitcoin Akron Energy Mengumumkan bahwa mereka membeli fasilitas penambangan 200 MW di Hannibal, Ohio Dengan nilai yang dirahasiakan guys Ini adalah ekspansi pertama perusahaan yang berbasis di Sydney ini ke Amerika Serikat Setelah mendapatkan dana sebesar 26 juta dolar pada tanggal 20 Juni Perusahaan ini berencana untuk segera menyelesaikan tahap desain pertama dari fasilitas Hannibal Yang diharapkan dapat menghasilkan daya sebesar 100 MW Jadi semakin ramai ya persetuan ataupun persaingan antara miner-miner besar ini guys Dan ini membuktikan bahwa memang ya potensi dari Bitcoin ini sangat besar kedepannya guys Kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir dari harian watcher.guru Dimana disini diinformasikan bahwa HSBC guys Ini mengaktifkan perdagangan ETF Bitcoin dan Ethereum di Hongkong Nah ini menarik ya Jadi dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin telah menarik perhatian yang signifikan dalam industri kripto akhir-akhir ini Dan hal ini menyusul banyaknya platform yang meminta persetujuan untuk produk semacam itu di Amerika Serikat Dan sekarang HSBC sebagai bank terbesar di Hongkong ya Telah mulai mengizinkan kliennya untuk membeli dan menjual ETF Bitcoin dan Ethereum Pengumuman dari HSBC ini baru-baru ini merupakan langkah yang penting guys Dan ini karena HSBC merupakan bank pertama di Hongkong yang memfasilitasi perdagangan ETF Perkembangan ini diharapkan dapat memperluas akses penduduk Hongkong ke mata uang kripto Saat ini investor di pasar Hongkong memiliki kesempatan untuk menjelajahi ETF mata uang kripto seperti CSOP Bitcoin Features ETF CSOP Ethereum Features ETF dan Samsung Bitcoin Features Active ETF Selain itu ya ada rumor di awal bulan ini bahwa regulator Hongkong mendesak HSBC dan juga standard chartered untuk menerima klien kripto Namun bank-bank telah menunjukkan ya kehati-hatian dan keengganan untuk terlibat dalam pertukaran mata uang kripto Karena kekhawatiran terkait pencucian uang dan potensi keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hukum Langkah terbaru HSBC ini terjadi setelah 2 minggu Hongkong membuat beberapa berita selama beberapa bulan terakhir dan wilayah administratif khusus ini telah mengambil jalur regulasi yang merangkul industri ini Bersama dengan berita tentang ETF Bitcoin dan Ethereum HSBC Jurnalis Tiongkok Colin Wu juga mengungkapkan bahwa bank tersebut menunjukkan pusat pendidikan investor aset digital guys Ini keren banget ya Karena tentu saja HSBC ini yang merupakan bank terbesar ya di Hongkong Ini pasti juga akan berefek khususnya ya untuk perdagangan Bitcoin guys Ini keren banget Kita lanjut ke informasi berikutnya masih dari Watcher.guru ya Dimana disini diinformasikan bahwa Fidelity guys ini akan mengajukan ETF Bitcoin Spot Nah ini menarik ya Jadi manajer aset senilai 4,2 triliun dolar yaitu Fidelity Dilaporkan akan mengajukan ETF Spot Bitcoinnya Memang ya The Block melaporkan bahwa raksasa keuang ini hampir mengajukan pengajuan yang diperlukan untuk dana yang diperdagangkan di bursa Selanjutnya mengikuti keputusan serupa yang diambil oleh BlackRock bulan ini Laporan tersebut mencatat bahwa manajer aset tersebut akan bergabung dengan daftar emiten dan dapat mengajukan pengajuan secepatnya pada hari Selasa Selain itu sesama raksasa manajemen aset BlackRock telah mengajukan pengajuannya pada 15 Juni Dengan Fidelity menjadi salah satu perusahaan terbesar yang mengikutinya guys Dunia keuangan dikejutkan ketika BlackRock dilaporkan mengajukan pengajuan yang diperlukan untuk ETF Bitcoin Spot Selain itu seluruh industri aset digital juga terkejut dengan harga aset yang mengalami lonjakan sebagai responnya guys Dan sekarang raksasa manajemen aset lainnya mengikuti Secara khusus manajer aset senilai 4,2 triliun dolar yaitu Fidelity ini dilaporkan akan mengajukan ETF Bitcoin Spot menurut pernyataan sumber kepada The Block Selain itu laporan tersebut mencatat bahwa ini adalah upaya kedua perusahaan manajemen aset dalam penawaran tersebut Menyusul pengajuan tahun 2021 yang disebut Wise Origin Bitcoin Trust Namun hal itu ditolak oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC pada tahun 2022 Laporan tersebut mencatat bahwa Fidelity belum secara resmi mengomentari perkembangan tersebut Namun keputusan tersebut tentu saja merupakan hal yang positif bagi industri dan dapat memicu perlombaan ETF Bitcoin Antara dua perusahaan manajemen aset terbesar di dunia ini guys Banyak yang mengamati ETF Bitcoin sebagai momen besar bagi industri ini Selain itu signifikansinya sebagian terletak pada ukuran pengajuan perusahaan manajemen Dengan demikian dampaknya terhadap pasar dapat menghadirkan kehadiran institusional yang masif di industri ini guys Namun Fidelity tidak asing ya dengan kripto dan secara khusus beroperasi di pasar sejak 2018 ini guys Jadi ini semakin seru ya persaingan antara aset manager terbesar di dunia ini guys Dan pasti untuk aset manager terbesar yang lain juga bakal mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh BlackRock dan juga Fidelity ini guys Jika memang disetujui oleh ETF guys Ini keren banget Dan kita lanjut ke informasi berikutnya Seperti yang kita lansir ya dari harian Coindes Dimana disini diinformasikan bahwa saham dari Grayscale Bitcoin Trust menguat ke level tertinggi 1 tahun guys Dengan diskon turun hingga 30% Jadi investor bertaruh bahwa pengajuan terbaru untuk ETF Spot Bitcoin meningkatkan peluang bagi Grayscale untuk mengubah trustnya menjadi ETF Dan menutup kesenjangan harga kata seorang pengamat guys Harga saham Grayscale Bitcoin Trust atau GBDC melonjak ke level tertinggi 1 tahun pada hari Selasa Karena sebuah laporan tentang manager aset investasi Fidelity Investments Yang bersiap untuk mengikuti aplikasi BlackRock untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Dengan optimisme barunya sendiri untuk mengubah trust menjadi ETF guys Jadi GBTC ini ditutup pada 19,47 dollar ya pada Selasa sore Naik 7,1% sepanjang hari Dan ini adalah harga penutupan tertinggi sejak Juni lalu Menurut data dari Tradingview Sementara itu ya, BTC diperdagangkan sebagian besar datar Kecuali untuk lonjakan singkat ke 31.000 dollar setelah berita dari Fidelity ini guys Diskon pada harga saham GBTC relatif terhadap nilai aset bersihnya Yang merupakan metrik yang diikuti secara luas ya di ruang aset digital Turun menjadi 30% guys Menurut perhitungan dari Coindex Terakhir kali GBTC menutup hari di sekitar level ini adalah pada bulan September lalu Menurut data historis oleh iCharts Lonjakan harga pada hari Selasa memperpanjang rally GBTC baru-baru ini Yang awalnya dipicu oleh pengajuan BlackRock ya pada 15 Juni kemarin Dan berlanjut ketika raksasa layanan keuangan Invesco dan juga Wisdom Tree Mengajukan permohonan kembali untuk menawarkan ETF Spot Bitcoin GBTC telah naik hampir 50% dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak pengajuan BlackRock BlackRock adalah manajer aset terbesar di dunia dengan dana kelolanya sekitar 9,1 triliun dollar guys Investor bertaruh pada GBTC karena pengajuan BlackRock dan optimisme bahwa perusahaan mungkin telah memecahkan kode pada ETF Memberikan harapan bahwa Grayscale juga dapat mengkonversi dan menghapus diskon Kata Doug Swank Yang merupakan CEO penyedia data kultur digital asset research mengatakan dalam sebuah catatan kepada Coindex Perdagang juga semakin optimis ya tentang hasil gugatan antara Grayscale dan SEC Ini kata Swank Dan perusahaan menggugat agensi awal tahun ini karena menolak permohonannya untuk mengubah dana GBTC Close End Menjadi ETF yang akan memungkinkan penebusan dan menutup kesenjangan antara harga saham yang diperdagangkan di pasar sekunder Dan nilai bersih persaham dari kepemilikan Bitcoin dana tersebut Jadi semakin menarik ya mengikuti perkembangan untuk ETF Bitcoin Spot ini guys Dan kita akan informasikan selanjutnya nanti perkembangan seperti apa Dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang beberapa informasi yang tadi Dan yang pasti guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace